Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel selanjutnya Semua teman-teman Oke kembali lagi bersama saya Aisyah Di sini saya akan membahas Pertanyaan dari Bagaimana caranya Hapus video dan video Di sini Oke sebelum itu buat kalian yang belum subscribe Dan like silahkan subscribe Video ini dan like jangan lupa Kemudian Buat kalian yang Pertanyaan bisa komen di kolom berikutnya Kami akan berusaha menjelaskan Maksimalkan Oke Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman Di sini tampil lainnya dari sini Handicam Jadi ini tampilannya kalau udah kalian buka layarnya Dia gak ada switch tombol on atau off Jadi dia udah otomatis ya Powernya Kemudian Kalau di sini Ini ada tempatnya Ada switch tombol untuk Bukaan lensanya Jadi ini bisa kalian Keataskan Untuk close Dan Untuk bawah Seperti ini ya Contohnya Ini waktu dia ketutup Kemudian kalau kalian switch ke bawah Dia membuka Seperti ini Oke Langsung aja kita coba Di sini Kita akan membahas Kalau Gimana caranya Untuk hapus foto dan video Yang udah Kalian pakai Di sini bisa kelihatan Di sini ada Tulisan light Di sini ada switch tombol Untuk menggerakkan kanan Kiri atas dan bawah Di sini ada Tombol untuk Melihat hasilnya Jadi Ada iconnya Seperti video Ini buat melihat hasilnya Bisa kalian tekan aja Tombolnya Nanti tampilannya seperti ini Di sini Kalau udah keisi memory Nanti di sini ada Keliatannya video Dan foto Ini tinggal kalian Arahkan ke kanan Jadi ada Garis kuning Di Tengah-tengah Apa ya Garis kuning di pinggiran Icon ini Itu Tandanya Dia kepilih Seperti itu Jadi ini kalian bisa Klik ke kanan Besar ke kanan Di sini ada yang foto Di sini video Kita lihat yang foto Kita klik Di sini nanti akan muncul Di sini akan muncul Tapi kok gak ada icon Untuk hapusnya Gimana caranya Kalian bisa Klik salah satu foto Seperti ini Kemudian kalian Arahkan ke kanan Pojok kanan Ini kan untuk yang Foto selanjutnya Ini untuk foto selanjutnya Ini untuk stock Untuk foto Untuk video Di sini untuk yang sebelumnya Di sini untuk Kembali Oke Kita arahkan Seperti ini Kita pergi yang Ke kanan sendiri Kita klik Kemudian di sini ada Muncul Seperti ini Kampilannya Di sini untuk delete Di sini untuk Protect picture Bisa kalian Tertakan nanti ada Bukan protect Protect picture itu Melindungi Kemudian di sini Untuk data kode Atau slideshow set Jadi slideshow itu Kalian mau melihat Hasilnya itu Tanpa kalian Tanpa kalian Pindah-pindah Seperti itu Jadi di sini Kalian bisa Masuk ke delete Kalian bisa Klik delete Kalau ini Sudah kehapus Belum Kalau seperti ini Belum kehapus Jadi kalian jangan khawatir Kalau belum di klik delete Kalian arahkan ke atas Kalian Klik delete Kemudian di sini Ada muncul tampilan Yes or no Kalian bisa klik yes Nah ini kalau Tidak jadi Kalian bisa klik no Dan kalian bisa Arahkan ini ke yes Kalian bisa klik aja Kalau udah seperti ini Berarti dia udah kehapus Dan kalian bisa Klik tombol ok Untuk mengkliknya Kalian bisa tekan ini Untuk switch tombolnya Kalian bisa tekan aja Yang tengah Seperti ini ya Jadi Ini multi fungsi Jadi bisa Biasa Biasa kanan Diri atas Bawah Dan bisa untuk Ditekan juga Kalau sudah Kalian bisa kembali lagi Caranya Kalian bisa Klik tombol ini Yang bawah Dia akan kembali Ke awal Ini untuk merekod Oke Kalau sudah selesai Kalian bisa tutup aja Dia udah otomatis mati Jangan lupa Kalian tutup Untuk lensanya Kita pukul Seperti ini Untuk pengambilan Baterainya Saya kira sudah tahu ya Ini tinggal di Geser kebawah Ada tulisan Pad Bateri Tapi dia cuma Di ati Kalian switch kebawah Kalian tarik Baterainya Ke belakang Tinggal diambil Jangan lupa Diambil ya Di sini ada slot Untuk memori Kalian ambil juga ya Pengambilannya Gampang Tinggal Kalian Tekan aja Kedalam Nanti dia akan muncul Seperti ini Tinggal kalian Tari Oke Sudah selesai Oke teman-teman Seperti itu tadi Untuk video tutorial Dari Sony Handycam Dan semoga bisa menjawab Bakti Febrian Dan bisa membantu kalian juga Buat kalian yang belum Comment Kalian bisa komen di kolom komentar Untuk melajukan pertanyaan Kalian mau dibantu Tutorial apa Semoga kami bisa Membantu kalian Dan terima kasih Buat yang sudah menonton Yang belum menonton Jangan lupa tonton Dan like video ini Kalau kalian suka Share ke teman-teman kalian Yang mau mendukungkan Saya Aisyah Memikuti diri Terima kasih banyak Salam Sahabat fotografi Degar 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 Salam Saudara Sub indo by broth3rmax